Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai constant. Ada dua pertanyaan yang akan kita coba jawab melalui sesi ini. Yang pertama adalah, apa sih constant itu? Dan apa bedanya dengan variable? Yuk kita bahas. Baik, kita akan masuk ke konsep dasar dari constant. Nah, untuk memahami konsep dasar dari constant, kita akan flashback lagi ke case tadi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu menghitung luas dari suatu lingkaran. Untuk menghitung luas dari suatu lingkaran, kita menggunakan rumus A sama dengan pi R kuadrat, di mana A adalah luas dari si lingkaran, kemudian pi adalah suatu nilai constant, yaitu 3,14, dan R adalah radius atau jari-jari dari lingkaran yang akan kita hitung luasnya. Nah, dari ketiga nilai ini, dua bernilai atau bersifat variatif, sementara satu nilai bersifat konstanta. Untuk yang sifatnya variatif, di sini adalah R dan A atau luas dari selingkaran. Sementara yang sifatnya constant adalah pi, 3,14. Nah, dari case ini, sebenarnya kita bisa nggak sih mengambil suatu simpulan, apa sebenarnya konstanta itu? Tentu pada konteks pemrograman ya, jadi bukan dalam konteks globally atau dalam konteks sehari-hari, tapi dalam konteks pemrograman. Kira-kira konstanta itu apa ya? Baik, pada dasarnya sebenarnya konstanta itu sangat mirip dengan variabel. Bedanya adalah konstanta nilainya tetap tidak berubah. Jadi, karena konstanta memiliki konsep yang kurang lebih 11,12 dengan variabel, maka bisa disimpulkan bahwa konstanta pada dasarnya adalah suatu ruang di memori yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai yang tidak berubah. Nah, ingat bahwa ruang tersebut juga diberi label atau diberi identifier yang unik. Oke, jadi bedanya apa nih dengan variabel? Kalau konstanta, nilainya hanya di-set satu kali dan selamanya akan demikian, sementara kalau variabel bisa diubah-ubah sewaktu-waktu. Layaknya variabel, konstanta juga di-identifikasi dengan suatu identifier yang unik atau label yang unik. Nah, label ini biasanya menyiratkan makna kata benda atau noun dan biasanya ditulis dengan format snake case. Bedanya dengan ketika menulis identifier di variabel, untuk konstanta biasanya ditulis dengan huruf all caps atau semuanya capital. Misalnya di sini kita punya pi, ya. P dan I itu capital semua. Kemudian ada default gender, itu juga capital semua. Kemudian misalnya remove, nah itu juga capital semua. Lalu ada split, itu juga capital semua. Sayangnya di sini remove dan split kurang cocok. Kenapa? Karena sifatnya kata kerja. Sementara disarankan untuk identifier kita menggunakan yang maknanya kata benda. Selanjutnya kita akan membicarakan konstanta pada logoritm. Kabar buruknya, logoritm tidak men-support user defined constant. Artinya kita sebagai programmer tidak bisa mendefinisikan konstanta kita sendiri. Jadi, ya kita hanya bisa menggunakan apa yang disediakan oleh logoritm. Pada bahasa pemprograman yang lain, biasanya men-support user defined constant. Misalnya di java kita bisa buat, di c kita juga bisa buat, di python dan lain sebagainya kita bisa buat. Tapi untuk di logoritm kita tidak bisa buat sendiri. Untuknya, si logoritm ini sudah menyediakan beberapa constant yang umum yang akan kita gunakan. Misalnya, ada constant true, false, untuk merepresentasikan boolean true dan boolean false. Selain itu juga ada p, ya. Jadi nilai p itu juga sudah disediakan oleh si logoritm. Berikut ini adalah contoh implementasi dari perhitungan luas lingkaran. Di sini kita punya variable r dan a, tipenya real. kemudian kita set nilai r dengan 5.0. Ini 5 cm kurang lebih seperti itu. Kemudian kita hitung nilai a, atau nilai luasnya, dengan menggunakan p. Jadi, p dikali r kuadrat. Jadi, di sini p adalah nilai constant. Karena kita tidak mendefinisikan p. Kita tinggal pakai. Ini sudah disediakan oleh si logoritm. Kira-kira adanya seperti itu. Oke, apa yang kemudian kita bisa simpulkan dari sesi kali ini? Ada dua hal. Yang pertama, constant pada dasarnya adalah variable, tapi tidak bisa dimodifikasi. Artinya, sekali di set, dia akan selamanya seperti itu. Sekali diberi nilai, dia akan selamanya seperti itu. Yang kedua adalah, logoritm tidak support user defined constant. Artinya, kita tidak bisa create our very own constant. Instead, kita hanya bisa menggunakan constant yang disediakan oleh si logoritm. Kira-kira seperti itu untuk sesi kali ini. Semoga mencerahkan. Sampai ketemu di sesi yang lain. Ciao! Sampai ketemu di sesi ini. Sampai ketemu di sesi Dunu. Terima kasih. Terima kasih.